Di sebuah hutan hiduplah seekor tikus kecil. Ia sangat takut akan rubah, serigala, dan bahkan dirinya sendiri. Bahkan jika angin bertiup dan ranting berderak, ia segera mencari lubang untuk sembunyi. Karena itu, semua hewan kecil mengolok-oloknya. Hahaha, penakut sekali dia. Kau bahkan takut terhadap angin. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Pada suatu hari, tikus mengumpulkan keberaniannya dan pergi menemui raja hutan, Sang Singa. Singa baru saja selesai makan siang. Ia sedang tidur siang di depan guanya. Teman-temannya tikus semuanya penasaran pada rencana tikus. Tikus mulai memanjat ekor singa. Ia naik ke atas punggung singa. Dengan wajah penuh percaya diri, dia berpose di hadapan teman-temannya. Meskipun sangat takut, ia melakukan semua rencananya sehingga ketakutannya tidak terlihat. Tepat pada saat itu, singa bangun. Dan singa mengguncangkan bulunya, tikus pun terjatuh. Tikus dan singa saling berpandang-pandangan. Semua hewan yang melihat itu menjadi khawatir. Oh tidak, singa akan menelan tikus itu. Dekat sekali, berani sekali. Apa yang kau lakukan di punggungku? Raja hutan, tolong jangan makan aku. Aku hewan yang paling takut dan paling rentan dari semua hewan. Sepanjang hidupku, aku selalu ketakutan. Bahkan jika sehelai daun jatuh dari pohon pun, aku takut. Aku sudah capek ketakutan terus. Aku ingin menyingkirkan rasa takut ini. Kau kan raja hutan ini. Satu auman besar darimu, maka semua hewan takut kepadamu. Ehm, maukah kau melindungiku? Singa mendengarkan tikus dengan diam. Tikus penasaran apa jawaban dari sang singa. Dan kenapa aku harus menolongmu? Beri aku satu alasan bagus kenapa aku tidak boleh memakanmu. B antuanmu akan ku balas, aku janji. Mungkin satu hari nanti aku akan membantumu. Begitu tikus selesai menyampaikan permohonannya, singa mengaum dengan sangat keras. Bagaimana tikus kecil sepertimu akan bisa membantuku? Tapi karena melihat tikus kecil itu gemetar, singa memutuskan untuk tidak memakannya. Untunglah aku sudah kenyang. Sekarang pergilah dari hadapanku. Tikus pun lari dan menjauh dari sana. Melihat kejadian itu dari kejauhan, teman-teman tikus ikut terkejut. Beberapa waktu telah berlalu, singa merasa lapar dan mulai berjalan menjelajahi hutan. Tetapi ia tidak memerhatikan jebakan pemburu dan ia tertangkap. Ia tergantung di udara dalam sebuah jaring besar. Ia mencoba membebaskan diri dari jaring itu, tetapi tidak bisa. Ia adalah raja hutan, jadi jika berteriak minta tolong, ia akan dipermalukan. Dan seluruh pemburu akan mendengarnya, lalu akan cepat-cepat menangkapnya. Tak punya pilihan, singa mulai menunggu. Sementara itu, hewan lain yang tinggal di hutan memperhatikan sang singa. Tapi tak seorang pun yang berani mendekatinya. Ketika lewat, tikus kecil melihat singa dan memutuskan untuk menolongnya. Tikus langsung pergi ke samping singa. Tikus mulai memanjat ekor singa yang panjang dan saat mencapai jaring, ia mulai menggigit jaring itu. Pada saat itu, kelinci berlari di samping mereka. Hei teman, cepatlah para pemburu segera datang. Hewan-hewan lain yang berkumpul tiba-tiba mulai berlari ketika mendengar kata pemburu. Tapi tikus terus menggigiti jaring dengan tekun. Akhirnya, jaring itu robek dan singa jatuh, lalu terbebas. Ayo, lompatlah ke punggungku, kita pergi dari sini. Tikus melompat ke punggung singa dan mereka melarikan diri. Singa yang terengah-engah tiba di depan guanya. Dia berlutut dan tikus pun melompat turun. Saat kau bilang kalau suatu hari kau mungkin bisa membantungku, aku menganggap remeh dirimu. Kupikir kau hanyalah tikus kecil yang tidak berguna. Tetapi kau menyelamatkan nyawaku. Terima kasih. Kehormatan bagi saya, Raja. Kau tak perlu takut lagi pada aku. Bahkan kau tak perlu takut lagi pada apapun, karena kau adalah tikus yang sangat berani. Jika aku Raja hutan, mulai sekarang kau adalah pangeranku yang pemberani. Singa dan tikus mulai tertawa. Semua hewan yang menyaksikan kejadian itu dari jauh mulai keluar dan bertepuk tangan untuk tikus pemberani itu. Singa dan tikus menjadi sahabat. Dan hutan kini damai selamanya. Pada zaman dahulu, hiduplah ayah Serigala yang pergi berburu ke hutan untuk memberi makan keluarganya. Ketika ada di hutan, dia tiba-tiba mendengar suara. Sambil melihat sekeliling, dia melihat seorang bayi kecil di antara semak-semak. Ini bayi manusia, kata Serigala itu terkejut. Dia membawa bayi itu pulang agar terhindar dari bahaya. Dari kejauhan, Syirkan Sang Harimau melihat hal itu dengan kesal. Karena dialah yang mencuri bayi itu dari manusia. Ibu Serigala dan anak-anaknya sangat menyukai bayi kecil ini. Mulai sekarang kita akan memanggilnya Mowgli, kata ibu Serigala. Sejak saat itu, Mowgli mulai hidup bersama saudara Serigalanya di dalam hutan. Ibu Serigala merawat Mowgli seperti anaknya sendiri. Dalam waktu singkat, Mowgli sudah berteman dengan seluruh hewan. Dia bermain dan bergantungan di pohon bersama hewan-hewan itu. Di saat yang sama, dia juga mulai mengenal hutan. Selama masa itu, Syirkan si Harimau terus mengamati Mowgli dari jauh dan menunggu kesempatan untuk merampas dan menculik Mowgli. Suatu hari, Serigala bijak Akela, Balusi beruang, dan Bagheera sang panter berkumpul dan mulai membicarakan tentang Mowgli. Bayi manusia itu sangat pintar. Ayo kita besarkan dia seperti anak hutan. Balusi beruang, kau akan melindungi dia dan mengajarinya aturan di hutan. Kata Akela. Tahun pun berganti dengan cepat. Balusi beruang sangat perhatian pada murid barunya. Balusi mengajari Mowgli cara mencari kacang dan madu dengan memanjat pohon. Mowgli mendengar ajaran Balusi dengan sungguh-sungguh. Setiap hari dia memanjat pohon yang lebih tinggi dan mulai mencari makanan sendiri. Balusi juga mengajari Mowgli untuk mengerti suara hutan. Balusi bangga pada muridnya. Mowgli berlari sangat cepat dan berenang dengan sangat baik. Dan Bagheera mengajari Mowgli cara mengidentifikasi jebakan yang dipasang manusia. Serta cara menghindarinya. Suatu hari, seekor anak serigala berlari ke salah satu jebakan ini. Syirkan si harimau ingin berburu anak serigala ini dan memakannya. Tetapi Mowgli bertindak lebih dulu daripada harimau itu dan menyelamatkan anak serigala dari jebakan. Syirkan si harimau pun kalah lagi. Balusi juga mengajari Mowgli dengan kata-kata ajaib yang bisa dia gunakan jika menghadapi bahaya di hutan. Dalam waktu singkat, Mowgli telah mengingat semua kata-kata ini. Mowgli tidak akan dicelakai oleh hewan apapun di hutan. Karena menyadari bahwa dia tak akan bisa menangkap Mowgli sendirian, Syirkan mendatangi Bandarlocks, hewan paling berbahaya di hutan. Syirkan menceritakan tentang Mowgli kepada mereka. Jika Mowgli mengajari kita semua yang dia ketahui, kita akan menjadi hewan paling bijaksana di hutan ini. Suatu hari saat Mowgli membuat tempat berlindung dari badai, para monyet banderlok mengamatinya dari tempat tersembunyi. Mereka memutuskan untuk menculik Mowgli saat ada kesempatan. Saat matahari terbenam, Mowgli diculik oleh dua monyet dan membawanya ke bukit dengan hutan yang sangat lebat. Mowgli mendapati dirinya di tengah-tengah para monyet banderlok. Ketika Mowgli sadar bahwa dia diculik oleh para monyet, dia mulai berpikir. Dia harus menghubungi Balu dan Bagheera dan memberitahu bahwa dia diculik. Tiba-tiba, Mowgli melihat Chil, si burung bangkai, terbang di atas langit. Dia ingat kata ajaib yang Balu ajarkan. Kita berdarah sama, kau dan aku. Mendengar kata-kata ini, Chil, si burung bangkai, segera menyadari bahwa Mowgli bukanlah orang asing dan bahwa Mowgli dalam bahaya. Aku Mowgli kecil. Bisakah kau memberitahu Balu dan Bagheera bahwa aku diculik? Tentu saja akan kusampaikan, Mowgli. Jawab Chil, si burung bangkai, lalu terbang untuk mengirimkan pesan itu ke teman-teman Mowgli. Para monyet banderlok membawa Mowgli ke gua mereka yang dingin. Kota monyet. Kota ini berada di hutan terdalam yang diabaikan manusia bertahun-tahun yang lalu. Meskipun Mowgli mencoba melarikan diri, jumlah monyet banderlok jauh lebih banyak dan selalu berhasil menangkapnya. Setelah mengetahui penculikan Mowgli, Balu dan Bagheera meminta bantuan Ka, si ular raksasa, untuk menyelamatkan Mowgli. Mereka semua mendatangi kota monyet dan bersembunyi di balik patung raksasa. Dari tempat persembunyian itu, mereka bisa melihat Mowgli dan ratusan monyet yang mengelilinginya. Mereka mulai menunggu saat yang tepat untuk mengeluarkan Mowgli dari sana. Saat waktu yang tepat tiba, Ka berkata, Sekaranglah waktunya, ayo kita pergi. Bagheera bergerak pelan-pelan untuk menangkap monyet-monyet itu. Lalu dia mulai meninju monyet-monyet yang mengelilingi Mowgli dengan cakarnya yang kuat. Para monyet banderlok berlarian sambil berteriak ketakutan. Salah seekor monyet memanggil teman-temannya untuk membantu. Tiba-tiba Bagheera dikelilingi oleh banyak sekali monyet. Beberapa monyet merebut Mowgli dan menaruhnya di ruangan dengan dinding tertutup. Mowgli bisa mendengar Bagheera bertarung melawan monyet-monyet. Mowgli ingat penyimpanan air yang ada di bawah reruntuhan kota itu. Dan dia tahu bahwa monyet takut pada air. Bagheera, lari dan melompatlah ke dalam air. Bagheera berlari dan melompat ke dalam air. Balu juga diserang oleh para monyet. Mereka mulai bertarung dan Balu memukul monyet-monyet banderlok dengan cakar depannya. Balu berusaha sebaik mungkin, tapi mereka terlalu banyak. Dan tak mungkin Balu melawan mereka sendirian. Dan Bagheera yang ada di sungai melihat Balu bertarung merasa sedih karena tak bisa membantu temannya. Ketika Balu kesulitan melawan monyet-monyet itu, tiba-tiba K muncul. Ketika K mulai memukul semua monyet dengan ekor raksasanya, para monyet lari ketakutan. Para monyet takut kepada K. Tak seekor monyet pun yang berani melawan K. Jadi ketika para monyet mulai melarikan diri ke dalam hutan, Balu akhirnya bebas. Tapi ketika K membuka mulut dan mehembuskan nafasnya, semua monyet membeku. Suara para monyet menghilang dan suasana tiba-tiba menjadi senyap. Dengan mengambil kesempatan ini, Bagheera melompat keluar dari sungai. Mowgli berteriak dari menara tempatnya dikurung. Aku ada di sini, terkurung di menara. K mengayunkan ekornya yang kuat dan berhasil menghancurkan dinding menara. Karena dinding menara sudah robo, Mowgli pun melompat keluar. Balu memeluk Mowgli dengan penuh cinta. Kau baik-baik saja, Mowgli. Aku tidak apa-apa, tapi aku sangat lapar dan lelah. Kalian semua membahayakan nyawa demi menyelamatkanku. Terima kasih banyak. Mowgli juga sangat bahagia melihat K ada di pihaknya. Aku berhutang nyawaku padamu, K. Terima kasih. Mowgli, Balu, dan Bagheera mengucapkan selamat tinggal kepada K, lalu berjalan pulang. Syirkan si harimau sadar bahwa dia takkan bisa melukai seseorang yang punya teman kuat seperti itu. Lalu mundur ke dalam hutan dan tak pernah kembali lagi. Waktu berlalu dan Mowgli tumbuh menjadi laki-laki muda. Suatu hari, Mowgli pergi mendekati desa tempat tinggal manusia. Ia bertemu seorang perempuan yang langsung mengenalinya. Wanita itu menyadari bahwa Mowgli adalah putranya yang diculik oleh harimau bertahun-tahun yang lalu. Wanita itu meletakkan anak laki-laki yang ada di sebelahnya ke tangan Mowgli. Mowgli sangat kaget karena anak itu terlihat mirip sekali dengannya waktu kecil. Tapi kemudian ia sadar bahwa anak laki-laki itu adalah adiknya dan wanita itu adalah ibunya. Balu, Bagheera, dan K semuanya mengawasi Mowgli dan keluarganya. Sekarang kau tinggal bersama keluargamu, Mowgli. Kami akan datang dengan lekas. Kalau kau mengucapkan kata ajaib yang pas. Kau adalah saudara kami. Jangan lupa betapa kami sangat mencintaimu. Selamat tinggal, Mowgli, sayang. Teman-teman Mowgli mengucapkan selamat tinggal kepada Mowgli. Mowgli hidup bahagia bersama keluarganya. Tetapi tidak pernah melupakan mereka yang telah membesarkannya. Keluarganya yang ada di hutan. Tiga babi cilik berkemah. Alkisah, pada bagian paling menyenangkan di hutan, ibu babi, dan tiga ekor anaknya hidup berbahagia. Satu hari, si Bungsu Gurki, si anak tengah Torki, dan si Sulung Porki berkata pada ibu mereka bahwa mereka ingin berkemah. Bu, semua teman kami pergi liburan musim panas. Tidak ada yang bisa diajak bermain. Jika ibu mengizinkan, kami ingin berkemah di pinggir sungai. Ibu babi tidak tega melarang anak-anaknya untuk berkemah. Ide bagus, anak-anakku. Tentu kalian boleh berkemah. Tapi pastikan tempatnya tepat untuk berkemah, dan tenda kalian harus kuat ya. Esok harinya, anak-anak babi pergi berkemah. Setelah beberapa saat berjalan menyusuri hutan, seekor serigala dengan gigi yang tajam dan mata garang mengikuti mereka. Porsi makan besar yang bahkan bisa membuatku makan terus sampai besok pagi. Namun babi-babi cilik tidak memperhatikan kalau serigala membuntuti mereka. Gorki, Torki, dan Porki akhirnya tiba di tepi danau dan menemukan tempat yang nyaman untuk mendirikan tenda. Pertama, si bungsu Gorki memilih mendirikan tenda dekat pohon. Ia segera mengumpulkan dedaunan lebar untuk membuat tenda kecilnya. Dan sebelum kau sempat mengucap simsalabim, tendanya sudah jadi. Si sulung Porki menghampiri adik bungsunya dan memeriksa tenda itu. Tendamu bagus, Gorki. Tapi apakah tenda ini cukup kuat? Ya, tentu saja tenda ini kuat, Kak. Si anak tengah Porki memutuskan membuat tenda dari alang-alang. Untuk itu, ia mengumpulkan alang-alang di tanah dan dengan cepat merangkainya. Hingga sudah selesai lebih cepat dari kau mengucap simsalabim. Namun, si sulung Porki datang menghampiri si tengah. Dan begitu melihat tenda alang-alang itu, ia memperingatkan adiknya. Dik, tendamu bagus. Tapi dapatkah alang-alang melindungimu dari bahaya? Lihat, aku memilih alang-alang terpanjang. Tenda aku tak akan bisa dirusak. Karena dua babi cilik menyelesaikan tenda mereka dengan cepat, mereka bisa bermain. Mungkin ini alasan mereka cepat-cepat mendirikan tenda ya. Serigala berwajah seram menjaga jarak dan diam-diam memperhatikan mereka. Saat adik-adiknya bermain, Porki mulai mendirikan tenda dari cabang pohon yang tebal. Ia bekerja hingga petang hari. Dan ketika selesai, ia memiliki tenda yang kuat dan aman, sehingga dapat melindunginya dari bahaya. Porki dan Gurki kagum melihat tenda kakak sulung mereka. Tendamu bagus sekali, Kak. Tapi waktumu habis untuk bekerja dan tidak bermain bersama kami. Begitu malam tiba dan matahari tenggelam, tiga babi cilik pergi ke pesta wortel di hutan. Tentu saja, serigala licik membuntuti mereka. Tiga babi cilik melihat banyak kelinci di pesta itu. Tentu saja, karena itu adalah pesta wortel. Eh, pestanya menyenangkan. Aku ingin mencicipi semua wortel. Babi-babi cilik bergabung bersama para kelinci dan bersuka ria selama berjam-jam. Bersenang-senanglah, babi-babi. Besok aku yang akan bersenang-senang menikmati daging kalian. Begitu pesta usai, tiga babi cilik merasa sangat lelah. Dan mereka kembali ke perkemahan kecil mereka. Dan serigala besar jahat menunggu mereka. Sepanjang malam. Bangun di hari kedua dalam tenda, Gurki mendengar suara dari luar tenda. Keluar kamu, babi cilik. Atau dalam sekali tiup akan kuhancurkan tendamu. Tendaku sangat kuat. Kau tak bisa berbuat apa-apa. Baik kalau begitu. Satu. Dua. Tiga. Serigala menarik nafas yang sangat panjang. Ia meniup seluruh dedaunan pada tenda babi cilik yang seketika hancur berkeping-keping. Gurki nyaris tak dapat menyelamatkan diri dan segera berlari menuju tenda kakaknya, Torki. Tak lama kemudian, serigala tiba di depan tenda alang-alang yang dibuat si anak tengah. Aku tahu kalian berdua ada di dalam. Keluar babi-babi cilik atau kuhancurkan tenda kalian. Tendaku tak akan roboh. Baiklah. Satu. Dua. Tiga. Sekali lagi, serigala menarik nafas panjang. Lalu tiupanya menerbangkan seluruh alang-alang dan tenda pun hancur berkeping-keping. Gurki dan Torki hampir tertangkap. Mereka segera berlari menuju tenda kakak sulung mereka, Porki. Eh, kakak, tolong kami. Serigala menghancurkan tenda kami. Dan sekarang dia menuju kemari. Kita harus bertindak secepatnya. Ikuti aku. Porki, Torki, dan Gurki bekerjasama menggali lubang yang dalam di depan tenda. Mereka naik menggunakan sebuah tangga. Lalu menutup lubang itu dengan kain mirip rumput dan memasuki tenda yang dibuat Porki dari cabang-cabang yang kokoh. Mereka selesai di saat yang tepat. Karena tak lama kemudian, serigala lapar itu tiba. Keluar babi-babi cilik Atau dengan sekali tiupan hebat aku akan menghancurkan tendamu. Tak perlu membuang waktu, serigala jahat. Kau tak akan bisa merusakkan tenda ini. Lihat saja. Satu, dua, tiga. Serigala meniup dengan segenap tenaga. Namun tenda itu tak bergeming. Serigala mendekat satu langkah dan meniup lagi. Tidak berhasil. Tenda itu bahkan tidak bergoyang sedikit pun. Serigala maju satu langkah lagi. Dan kali ini... Tidak! Ia jatuh pada lubang yang digali anak-anak babi. Melihat serigala terjatuh, babi-babi cilik keluar tenda. Lalu melintas melalui bagian pinggir lubang di depan mereka. Lalu, babi bersaudara ini segera pulang menemui ibu mereka dan menceritakan apa yang terjadi. Ibu benar. Kami semestinya lebih berhati-hati ketika berkemah. Pertama-tama, kita harus memeriksa sekitar sebelum mendirikan tenda. Dan apapun yang terjadi, kita harus membuat tenda yang kokoh. Ibu babi memeluk anak-anaknya yang tiba di rumah. Dan sepanjang liburan musim panas, mereka bermain bersama dan bersenang-senang. Semua hewan ikut serta di Lomba Piala Hutan. Acara final sedang dipersiapkan untuk turnamen dengan tim terkuat mereka, yaitu Tim Panda, yang ikut serta dalam turnamen untuk pertama kalinya di tahun ini. Mereka sedang berlatih untuk memenangkan turnamen. Moroduna sebagai kapten dari Tim Panda terlihat serius saat menjelaskan langkah lawan di ruangannya sehabis berlatih. Aku tidak mengerti bagaimana mereka menjadi pemenang tanpa berlatih di pelatihan. Tim Jakals yang telah menang di turnamen sebelumnya, sedang merencanakan jebakan yang mereka buat untuk lawannya. Dikepalai oleh Vigo sebagai kapten mereka. Kita akan mencuri pisang dari monyet, mengisikan tungkang guru dengan batu, berikan tupai kacang kenari yang busuk. Dengan begitu, kita akan jadi pemenang lagi. Hahaha Panda perebut bola Resi si panda kecil yang gemar sepak bola menangkap bola yang telah keluar dari jalur dengan cepat oleh panda dan dibawakan kembali segera dengan melakukan berbagai macam keahrian. Kapten, apa kau pernah berpikir suatu hari nanti aku jadi anggota timmu juga? Pertandingan ini sangat keras, Resi. Itu sebabnya hanya untuk laki-laki saja. Kau cuma gadis kecil. Kau takkan bisa bergabung dengan tim panda. Tapi, Kapten... Hari berganti hari. Akhirnya, Jackals dan panda berhasil sampai di babak final. Tapi, sebelum pertandingan final, tim Jackals mengadakan latihan lagi untuk membuat siasat. Salah satu pemain dari timnya diam-diam melemparkan bedak gatal ke hidung panda P. Ketika panda P yang hidungnya berubah jadi merah karena gatal di hari pertandingan itu, mengatakan ia tak bisa ikut bermain dalam pertandingan. Moro Duna terkejut. Akhirnya, ia berpikir untuk membuat keputusan dan mendatangi Resi. Ayo bersiaplah, kau akan ikut bermain. Tapi, tapi kau bilang, apa kau yakin mau mengajakku main di lapangan? Kita tidak akan pernah bisa ikut serta jika tak ada pemain dalam pertandingan ini. Tapi, kau harus mendengarkanku. Kau akan melakukan pertahanan saat bola datang. Kau harus menendang ke depan. Jangan menggiring bola di kakimu itu. Apa kau mengerti? Ketika Resi tersadar bahwa sang kapten tak mempercayainya, ia sangat kecewa dan mulai menangis di bawah pohon. Ketika ia menangis, ia mendengar suara dari balik semak-semak. Vigo, sang kapten dari Jakals yang sedang berbincang dengan pemain utama Kompala dengan botol di tangannya. Sesepuh Jakal telah membuat ramuan ini dalam botol. Ini akan membuatmu punya kekuatan dan kau dapat berlari lebih cepat ketika kau meminumnya. Setelah Resi mendengar itu, ia segera berlari menemui Moroduna dan menceritakan apa yang telah ia dengar. Semua itu tidak akan mungkin. Jadi berhentilah omong kosongmu dan pakailah seragam pertandinganmu. Resi sangat sedih menuju ruang ganti pakaian. Waktunya pertandingan telah dimulai. Serigala Sangwasi telah meniupkan fluidnya. Dan pertandingan dimulai. Resi si panda kecil telah berdiri di tempat pertahanan seperti yang diminta Kapten Moroduna. dan segera melempar ke depan bola yang datang. Tim Jakal selalu memberikan bola pada Kompala. Kompala berlari dengan cepat yang membuat panda tak bisa mengejarnya. Kemudian Kompala melewati pertahanan dengan gaya tipuan dan menggiring bola ke gawang. Dari sisi kanan menjaga gawang dengan tendangan keras dan tepat. Saat tim Jakal sedang merayakan tendangan golnya, tim panda sangat kecewa. Di saat mereka masih terkejut dengan tendangan gol pertama, Kompala menambah skor untuk gol berikutnya dan ronde pertama dengan skor 2-0. Semuanya terlihat kecewa di ruang loker tim panda saat sedang istirahat. Jika kita bisa menghalangi Kompala, kita masih punya kesempatan menang. Tapi berlari dengan cepat pun kita tidak bisa mengejarnya. Walaupun katanya perempuan tidak bisa memainkan pertandingan ini, kalau kau memberiku kesempatan untuk bermain di tengah pertandingan, kemungkinan kita bisa menang, Kapten. Baiklah, turunlah ke lapangan dan bermainlah seperti yang kau mau, Resi. Saat pertandingan kedua dimulai, Resi sangat bersemangat seperti petir di lapangan. Walaupun Kompala mengkiring bola, Resi selalu berhasil merebut darinya. Dengan cepat, ia merebut bola dan langsung menyerang gawang. Sebelum tim jakal menyadari apa yang sedang terjadi, Resi si panda kecil yang datang ke tengah dari posisi kanan seperti terbang menyundul bola di kepalanya dan mencetak gol pertamanya. Tim panda punya harapan lagi karena gol itu. Mereka menjadi pemenangnya. 10 menit kemudian, Resi melewati dua pemain jakal dan berhadapan dengan penjaga gawang. Dengan tendangan keras, ia menendang bolanya, melewati kedua kaki penjaga gawang dan masuk ke gawang sekali lagi. Semua penonton mengagumi panda kecil itu. Saat pertandingan berakhir dengan seri, bintang dari tim jakal Kompala terlihat sangat marah karena ia tak dapat memberhentikan Resi. Lalu, ia merobohkan Resi ke tanah di area penalti. Ini penalti. Wasit Serigala menunjukkan kartu merah pada Kompala dan mengeluarkannya dari lapangan. Resi! Seluruh penonton memberikan semangat pada Resi untuk mengambil penalti. Tetapi, Resi kecil mendatangi Kapten Moroduna, pemain yang paling berpengalaman dalam timnya mencetak gol dalam penalti. Mencetak gol dalam penalti adalah pengalaman berharga. Semua orang harus melihat dengan mencontohnya dan sekarang ambillah waktu penalti ini untukmu, Kapten. Setelah Moroduna mendengarkan Resi, ia mengambil bola dan mencetak skor. Panda memenangkan pertandingan dengan skor gol 3-2 dan menjadi sang juara. mereka merayakan keberhasilan dengan mengangkat Resi di punggung mereka. Kemudian, Moroduna pergi ke semak-semak tanpa memberitahu ke siapapun. Sambil mencari ke sekeliling, ia melihat sebuah botol ramuan di tanah yang pernah Resi ceritakan. Apa? Ternyata Resi benar? Ia meraih botol itu dan mendatangi lapangan menemui Resi. Ia kumpulkan seluruh tim mengelilinginya untuk memberikan ucapan. Pertama, maafkan aku Resi, aku telah berpikir bahwa hanya kaum pria saja yang bisa bermain bola dan aku tak melihat kemampuanmu. Siapapun bisa melakukan permainan ini, baik pria maupun wanita. Sekarang, kau adalah bintang kami. Resi sangat bahagia sekali dengan kalimat yang diucapkan sang kapten. Permohonan maafku yang kedua karena aku tak mendengarkanmu. Aku telah menemukan botol ini di semak-semak. Apa yang kau bilang semuanya adalah benar, tim Jakal telah curang. Seluruh anggota tim sangat terkejut setelah mendengar apa yang terjadi. Moroduna membawa botol kosong itu dan diberikan pada Wasit Serigala. Wasit Serigala segera mengejar tim Jakals dan mengeluarkan mereka dari pertandingan sepak bola piala hutan. Moroduna dan Resi sekarang menjadi teman tim Akrab dan mempercayai satu sama lain. Mereka bersama-sama mengangkat piala hutan dan merayakan keberhasilan bersama-sama dengan gembira. Karena mereka mengerti betapa pentingnya menjadi sukses dengan berlatih dan bekerja keras. Terima kasih.